selamat datang kembali di channel saya AFTFV sebelum kalian menonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini oke langsung saja kita ke videonya oke baiklah di video kali ini saya akan memberitahukan berapa sih biaya untuk buka usaha sablon dan apa aja yang diperlukan langsung saja kita ke bahannya pertama ada abduk abduk ini fungsinya untuk membuat film sablon untuk harganya kisaran 60 ribuan dan ini sudah termasuk emulsinya disini saya menggunakan merek Blemol Tech baik Blemol sebelum kalian memutuskan untuk buka usaha sablon kalian harus memutuskan untuk no rubber atau plastisol kalau yang Blemol Tech ini untuk rubber sedangkan yang untuk plastisol itu Blemol RN oke selanjutnya kita ada pasta ini ada dua pasta yang ini pasta putih white yang ini warna untuk yang putih ini biasa dibilangnya sw super white dan yang ini TW tambah warna untuk warnanya sama-sama putih isi dalamnya cuma yang ini agak tersebaran dia disini saya menggunakan merek show untuk harganya sama-sama 78 ribu ini sama-sama 78 ribu silonya kita akan menggunakan merek kita akan menggunakan merek disini saya cuma membeli 4 warna saja 4 warna dasar disini ada warna hitam merah biru sama kuning ini kalau misal kita ingin warna lain misalnya hijau tinggal campurkan saja kuning biru untuk harganya satu potong kecil ini 15 ribuan selanjutnya kita ke lem meja lem meja ini fungsinya untuk melekat melekatkan baju ke meja saplon supaya saat kita gesut dia tidak geser jadi desainnya aman keluarganya ini 40-an ya next kita ke screen screen ini media untuk cetakannya dan bisa lihat disini ada desain nanti ini yang akan menjadi hasil di bajunya di sini saya menggunakan screen A3 sebanyak 3 buah dan A2 4 buah harganya yang ini yang A3 ini 25-an sebentar yang A2-nya itu 40-an untuk kain monilnya itu beragam disini saya menggunakan T74 standarnya T48 tapi jika kalian ingin menggunakan yang tulisan kecil-kecil ingin hasilnya mendetail itu minimal itu 61 minimal T61 semakin tinggi angkanya maka semakin digital juga hasilnya oke oke kita screen gel screen gel ini ini gunanya screen gel gunanya untuk supaya pasta tidak mudah kering saat dilakukan proses besut 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 biasanya kan suka sering itu dia sering keras di screen-nya karena alasan kena angin jadi kita bisa antisipasi menggunakan print gel untuk harganya Rp 25.000-an next kita ini emulsifier 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 ini fungsinya untuk mengentalkan kembali pasta yang terlalu encer tapi kalau untuk pasta yang terlalu kental kalian bisa menggunakan air biasa harganya untuk harganya ini Rp 20.000-an next kita ke rakel ini saya menggunakan rakel ukuran 10 15 20 25 30 38 cm rakel ini fungsinya untuk menurunkan pasta dan screen ke bajunya untuk harganya untuk harganya itu 2000 cm ya oke next kita ke hot gun disini untuk mengiringkan hasil tambahnya saya menggunakan hot gun hot gun ini harganya 200-an ini meja 300-500 derajat revues 900 Watt dan untuk menghapus film sablonnya saya menggunakan pengganti pakaian untuk harganya 20-an kastos ini meja ini saya buat meja kaston klik butuhan ini ada 12 palet ini harganya 500-an dan yang paling penting dan semua itu adalah kalian harus mempunyai laptop dan printer untuk desain dan cetaknya untuk laptop 4 jutaan sudah cukup dan pinternya 1 jutaan juga sudah cukup untuk garas besarnya itu saja dan bahan yang dibutuhkan untuk detailnya paling bisa dilihat ini sekian video dari saya jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih